Karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi, laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan dua orang, dua-duanya sarjana. Pulang dari Inggris, murtad! Saya sudah bisa bilang, tolong S1 jalan ke luar negeri! Semakin terasa nilai-nilai Islam semakin terpisah jauh dari kehidupan umatnya, termasuk di negeri yang konon mayoritas penduduknya beragama Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang sudah murtad. Karena pertumbuhan orang murtad semakin tinggi, laporan sama saya setiap hari, kalau dulu orang murtad dari kelompok masyarakat terbelakang, dari pedalaman, dari pedesaan, sekarang justru dari kaum intelektual. Kemarin laporan dua orang, dua-duanya sarjana. Pulang dari Inggris, murtad! Saya sudah bilang, tolong S1 jangan ke luar negeri! S1 kita ITB, UI, UGM itu bagus, kualifikasi kok! S2 baru, bawah ke Malban. Dengan catatan pendesaan agama. Alasan ini sekolah agama SD, SMP, SMA terkenal tidak janinan akidahnya benar. Justru yang murtad dari sekolah agama dua orang sekarang menjadi pemuda gereja. Sudah berdialog dengan saya. Saya nggak mau sebut nama sekolah, karena ini nanti langsung YouTube jadi 1025. Tapi dari SD, SMP, SMA, Islam, terkenal di Jakarta ini. Akibat apa, Bu? Di sekolah doktrinya tidak ada doktrin akidah. Selalu bangga menghapal Quran, tapi tidak paham Al-Quran. Anak ibu sholat, tapi belum menghapal Allah. Masjid, tapi belum mencintai masjid. Berjibat, tapi hati belum ditutup. Peli tutup fisiknya, hatinya masih jahat. Karena tohid pun benar. Makanya Rasulullah menyampaikan Islam itu, 23 tahun, 13 tahun, Rasulullah mendetirin ta'id. Oleh iya, orbudiyah, asma wasibat. Ini doktrinya yang saya sampaikan ini, Bu. Supaya Ibu paham ya, anak-anak muslim sekarang dalam ancaman aliran sesak dan pemutatan. Sampai saat tadi malam, Bu, istri saya memujuk saya, sudah langsung dipikirin, nanti sakit kepala. Kadang laporan masuk terus. Betul, Bu. Saya tidak bisa tidur. 31, 6. Ibu, banyak anak di sini. Tapi mohon maaf, jangan tersinggung. Saya harus jujur bicara ini. Kalau Ibu, gara-gara ini kita ribut, ribut lah. Saya lelah ini, Ibu, ribut. Surat 31, 6. Ini alpuran. Dan di antara manusia, ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyisarkan manusia dari jalan Allah. Ibu tahu nggak itu? Di kantor musik, di mal musik, di rumah musik, di mobil musik. Padahal empat najat. Safi'i hambalihanati maliki mengharapkan musik. Kalau nggak tanya, kalau nggak pernah tanya Ustaz Fildaus. Ustaz Salim. Ustaz apa lagi? Di sini. Ustaz Agus. Pasti sepakat. Hukumnya haram. Itu dari kafir dan gereja. Bukan dari Islam. Di gereja sendiri udah hilang musik sekarang. Pernah nggak Ustaz Ustaz cengengesan? Maaf. Ibu tonton sekali-sekali. Tapi nggak perlu sering. Sekali aja lihat. Ada nggak cengengesan pendeta di televisi? Nggak ada. Yang cengengesan televisi siapa? Aneh kan sekarang? Aneh kan? Aneh kan, Bu? Aneh kan, Bu? Yang dikengesan malah mereka. Ibu, Bu? Jauh. Dia jauh dari Allah. Cantai, Bu? Tolong bikin wasiat sama Ibu. Dengan Allah, penyakit mama semakin parah. Nanti kalau mama meninggal, tolong konser musik di rumah kita tiga malam dan di tazia. Kira-kira senang nggak, Ibu? Nggak bakalan hilang segini. Tapi kalau nggak cahaya, dekat dengan Allah. Mendoakan mamanya. Kepedian itu pelan akan pupus. Dia akan yakni Allah. Kau tak dirikan ibuku meninggal usia 58 tahun. Ampuni dosanya, Ya Allah. Habis itu dia membaca Al-Quran. Sebuah halaman membaca Al-Quran. Tetesan demi tetesan keluar. Tapi dengar musik, tidak akan pernah menangis. Betul kan, Bu? Taljet Barat itu. Perkenalkan musik. Ya televisi kita. Dari pagi sampai tengah malam. Musik dikepung musik. Pada jelas, Pada hal yang habis. Ucapan perkataan yang menjentang dari Allah. Orang buta saja pun kalau dengar musik, dia goyang. coba aja. Orang buta pun dengar musik langsung. Kenapa? Respondnya ke otak sebelah kanan. Exat ke kiri. Langsung masuk ke otak. Setan mengipasi. Oh, asli kasih. Coba yang marah musik. Apalah seri. Itu kan nyanyian syaitan. Coba lihat pernikahan anak Islam. Kalau nggak ada origin tunggal musiknya. Anggap abdul. Islam lo. Maka akan kita kembali ke Quran. Semua menjahat. Jangankan Rasul Al-Quran mengharapkan. Semua menjahat mengharapkan musik. Tapi coba di Indonesia. Semua acara pakai musik. Anak muda dihancurkan pakai musik. Maaf ya, saya kos-kosan dulu kuliah. Saya belecehkan orang. Kenapa di rumah saya tidak ada tip, tidak ada radio, tidak ada TV. Sampai saya meninggal di rumah ini nggak ada. Nggak ada TV. Sampai meninggal lah ya saya. Sebelahan lah. Hidup saya bisa sampai sekarang. Hidup. Yang kedua, tradisi-terisi yang tidak muntung, mana Pak? Ulang, Pak. Itu dari Islam atau dari Mas Nani? Mas Nani. Panjang gumbur, panjang gumbur. Yang suka minta panjang gumbur. Pertama, seiblis. Kedua, jin. Betul kan? Iblinya. Kalau untuk dipikul, apa dikasih, Mas? Karena goblok. Karena orang di sana itu goblok. Tidak ada penjelasan, petunjuk. Kita tidak petunjuk. Tapi kalau goblok, karena ikut sana, itu bukan ikut koran. Saya tidak pernah saya ulang tahu hidup sampai sekarang. Kalau saya tidak tahu, ulang tahu, meninggal di ruang dia. Habis saya ulang tahu, meninggal di ruang dia. Tiup, bulunya, tiup. Kalau untuk dipikul, kenapa dipasang, Mas? Karena dia merasa sudah kayang. Suaminya hebat, pemakatan tinggi. Bapaknya ngepegal, bro, besuruh. Bapak, di Jakarta, yo. Tak teringat ulang tahun. Jangan, ma'am. Umurnya sudah 79. Begitu, tiup, tiup, tiup. Enggak mati-mati. Karena oksigen sudah tidak ada lagi. Karena pagi gigi sudah ompak. Enggak ada tekanan. Tidak belum nyambang. Umurnya sudah sempur. Dan beserta pagi ini enggak sudah mampang. Yang suka minta panjang umurnya. Iblis dengan jin. Makanya jin ada 1.500-2.000 tahun. Iblis setiap hari kiamat baru mati. Kenapa? Menggoda santian. Masih sekali enggak kalau di Indonesia seperti ini? Ulang tahun pernikahan. Ulang tahun emas, perak, besi, tembaga, segala macam. Islam ada yang mengajarkan itu? Rasulullah hijrah dari Mokra ke Madinah. Ulang tahun di Madinah dengan Iblis dengan Siddiq. Atau Aisyah ulang tahun dengan besannya Rasulullah. Tapi kenapa kita ikuti? Menginggalkan Rasul mengikut orang Yahudi dari Nasoro. Jibrenos. Pasti ada marah saya ngomong seperti ini. Saya sangat diapin. Kenapa? Sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk merasa sebuah kebenaran. Betul? Termasuk doa awal tahun. Doa akhir tahun. Acara Nisbu Sa'ban. Betul? Menjauhkan hari saya sama saya. Tidak usah yang ngomong gini sedikit. Yang disana lebih banyak. Ikut ibu kebanyakan. Bukan ikut kebenaran.